Karena orang sudah minum uang terus-terus-terus, kan Anin sendiri kan gak tahu dia ngembalikan beneran apa enggak itu kan gak tahu. Sehingga gak bisa memonitor bahwa dia itu mau beneran apa enggak kan. Istilahnya dia ngembalikan itu kan kamu juga gak tahu jumlahnya berapa juga gak tahu. Tapi dia bisa cerita mau berubah itu kan gak ngerti juga. Bukan karena seujurnya, karena yang seperti itu itu kan harus kayak apa namanya, kayak momennya kamu kan harus belajar untuk memahami bahwa kalau memang itu orang dekat sama kamu, tapi gak tahunya dia hobinya pinjem-pinjem itu kan repot juga. Tapi orang-orangnya tahu mau hobinya apa. Hobinya pinjem itu tuh. Bagaimana ceritanya? Ceritanya, dulu dia suka menjengguan gitu. Tapi lebih dari satu orang. Oh, jadi ada satu orang atau dua orang ini? Banyak. Berani dia begitu. Iya, termasuk saking juga. Oh? Karena itu ceritanya gimana tuh, bisa ke kamu sih nih? Terus ceritanya gimana tuh ke kamu tuh loh maksudnya. Ya, soalnya kan aku pacarnya waktu itu. Oh, terus? Minjin uang. Potong, potong. Minjin uang terus? Minjin uang terus? Terus? Peran-peran-peran itu berapa? 10 juta? Enggak, sampai 10 juta. Pernah tidak. Terus? Nanti juga bikin ternyata lama. Tertama itu berapa minggu? Terus? Sebilan. Minjem pakai ke sana untuk... Gimana tuh? Disini-sini disini tuh. Minjem gimana? Minjem... Siapa? Minjem kamu? Minjem ke temen. Minjem ke temen. Terus? Buat usaha. Buat usaha, Amir. Dia minjem yang gitu. Terus? Gak tau buat siapa sebenarnya. Gak tau buat siapa sebenarnya. Gak tau? Gak tau. Gak tau juga. Gak tau. Gak tau. Terus? Terus gimana? Kok kamu bisa tau itu gimana? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Apa namanya? Emang pinjam sampai berapa itu? 1.500. katanya 1.500.000 jadi buat yang oh oh terus terus tak kasih lah join tapi kalau di jualan ya modalnya dia sendiri gitu terus pas jalan dengan uang dia gak pernah ngomongin uang akhirnya gak bilang oh gitu terus dianya gimana terus sekarang lagi tapi maksa gitu katanya kamu kerja usaha gitu oh iya maksa terus terus dia kasih join tapi akhirnya nanti bilang kalau gak duang ya kita gak usah join ke gereja namun itu akhirnya dia nanti uang temennya entah kebenaran kuasa cipat enggak enggak tahu sih pokoknya intinya dia ngasih uang juga untuk belanja hmm terus dia kan belakang kan udah udah jauh belakang tau itu itu terus akhirnya tahu jauh 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 aduh aduh maksudnya gimana tuh mau terusin ya udah diputus ya cuma nggak mau dia pas pertama kali setelah jauh ke sini ya udah nggak bisa dengan ditek lagi terus itu penyakit itu ya jadi penyakit kayak minjem uang itu penyakit penyakit lahir dan batin karena memang itu susah karena orang sudah minjem uang terus-terus-terus kan Anien sendiri kan gak tahu dia ngembalikan beneran apa enggak itu kan gak tahu sehingga gak bisa memonitor bahwa dia itu mau beneran apa enggak kan istilahnya dia ngembalikan itu kan kamu juga gak tahu jumlahnya berapa juga gak tahu tapi dia bisa cerita mau berubah itu kan gak ngembalikan bukan karena seunjung karena yang seperti itu itu kan harus kayak apa namanya kayak momennya kamu kan harus belajar untuk memahami bahwa kalau memang itu orang dekat sama kamu tapi gak tahunya apa namanya gak tahunya dia hobinya pinjem-pinjem itu kan repot juga tapi orang banyak tahu hobinya pinjem itu tuh itu kalau kamu jadinya beneran dia pinjemin sertifikat bapakmu itu gimana kamu kasus begitu kan hanya ya jadi ya ya harus hati-hati karena kayak hidul itu memang enggak menurut saya sih itu ujian kamu yang harus kamu selesaikan dengan baik-baik kalau dia gak mau diputus ya nikah aja belum udah gak mau apalagi momennya kamu nikah umpama ini kan apa namanya simulasi aja dia belum nikah aja gak mau jadi ini ngeyel dia belum paham kekurangan kesalahan atau bahkan itu bisa dikatakan dosa agak saja itu absurd jadi gak tahu lah ujungnya itu dimana intinya adalah kalau sudah begitu itu sudah menakutkan zaman sekarang itu kan susah sekali untuk mencari rezeki itu susah sekali kalau orang itu gampang bijak dan susah sekali ngembalikan itu kan resikonya juga ya kalau dia itu bisa ngembalikan kalau momenya besok itu dia gak bisa ngembalikan itu mati terus gimana mati kamu juga gak tahu dia utamanya kemana gitu nah itulah yang ditakutkan emang harus di apa namanya harus berani sini karena dulu kayak Viko juga kasusnya sama kasusnya mau nikah ada persoalan lagi di dalam ya istilahnya di dalam orang sananya itu ada persoalan kayak bahwanya ada persoalan sesuatu yang pada saat itu saya saya melihat kayaknya kurang bagus untuk Viko karena Viko belum terlalu matong belum dewasa sekali dia untuk bimbingan tapi yang disana itu apa namanya orangnya itu kayak maunya megang Viko beneran nah itu gak bisa seperti itu karena kalau maunya megang Viko ya gak bisa Viko orangnya gak bisa nah dia harus berlatih harus berlatih bisa nah disitu emang susah yang terbaksanya saya juga bilang kamu ngomonginin apa enggak nah untungnya Viko masih ikian mulut saya ikut bapak oh iya sudah saya ikut bapak akhirnya iya sudah selesai kenapa? karena emang itu susah itu kan gak bisa keluarga itu nikah terus hukum itu kan gak bisa seperti itu ya itu ya kalau masih nikah hukum ribut gak punya anak bisa itu masih mimpin kalau udah punya anak satu dua tiga bisa itu kan musim semuanya disitu nah itu berat nah itu memang harus di di apa namanya harus dipikirkan lebih lanjut ya kalau memang kamu memang sudah mateng ya cari yang baik ya cari yang baik itu bukan cuma cari ini ibadahmu ya diperbaiki ya kalau ibadah itu diperbaiki tau gak jadi mendapatkan jodoh jodoh itu sama seperti rezeki rezeki itu dalam salah satu surat dalam Quran ini diceritakan bagaimana Allah itu mengumurkan rezeki salah satunya di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada jadi seorang itu di langit itu ada jalan rezeki dan apa yang dijanjikan Allah janjikan Allah itu bisa ajar itu adalah sungga rezeki itu umum dijanjikan Allah berarti sungga berarti yang rezeki itu umum yang sungga itu bagi orang yang memang dia mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala selain mendapatkan rezeki dia mendapatkan surga yang tidak ada nah bagaimana cara hanya mendapatkan rezeki itu diceritakan dalam surat azariah tersebut sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebahayaan jadi kalau kamu menginginkan jodohmu itu yang baik ya paling tidak berbuat baik di dunia ini satu perbaiki ibadah kamu dulu yang baik yang kedua perbaiki hubungan antara kamu sama bapak ibu kamu itu apa diperbaiki apakah hanya senang-senang saja oh enggak tidak cukup kalau senang-senang seorang anak itu harus hormat kepada orang tuanya jadi jangan merasa kalau anak itu dekat orang tua kemudian orang tua seperti temannya sendiri akhirnya tidak ada hormat itu tidak boleh tetap harus hormat kepada orang tua apapun itu selain hormat kata-kata ditata kemudian kalau ada persoalan dengan orang tua kamu juga harus berpikir ini orang tua saya jadi di otak itu sudah berpikir ini orang tua saya saya harus hormat kalau pun orang tua ada yang salah ibumu pak salah ya tahu yang salah atau ayahmu pak salah kamu jangan terus tahu orang tua itu salah itu terus apa namanya kamu itu kok mau cerita sendiri itu kenapa ya enggak butuh apa ya yang ajar kamu siapa ini masuk youtube suatu hal yang dibicarakan tentang kur'an itu harus didengarkan baiklah itu hal jika diperdengarkan ayat-ayat quran dengarkan dengarkan uji perhatikan jaga kamu undangkan rahman dari Allah ta'ala jangan ayat quran masuk keluar jangan untuk main-main hidupmu masih panjang masih butuh Allah tidak boleh seperti itu semuanya itu punya masalah gak bisa enggak semua ada masalah masalahnya enggak tahu jangan jangan dia harus dimerti dan putih siapapun seseorang membacakan dengan quran kalau dia bicara kalau tidak sok Ayat Bapak itu masih tahu biar kamu itu faham Jangan malam Coyol kalau mau bercanda-bercanda aja Serius, angin, soalan untuk penyedia Kamu tahu soalan untuk kamu di depan kamu Dia kalau kamu tahu Semuanya itu dari Allah Harus didengarkan Dapat gunanya Kau tahu yang kecil Kalau hanya Jawa Itu gunanya kalau punya pemimpin Harus Kapan pemimpin itu jadi baik Kapan pemimpin itu Jangan lakukan itu lagi Nah itu seperti itu Amin Jadi Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan Jadi Ibadah-ibadah yang sunnah itu harus dikerjakan Apa aja yang mau bisa Mau puasa senantinya silahkan Mau sholatnya sunnah silahkan Ngormati orang tua kamu Ayah, ibu, karena Allah Kalaupun ada persoalan Kamu lihat ibu, ayah itu salah Jangan disalahkan Kamu harus tahu Ini ayahku Ini ibuku Jadi cara bicara itu harus Baik Lembut Baik Gak usah Gak usah yang keluarga Seperti itu Apalagi Gak usah yang menyebutkan Tidur di waktu malam Ini berhubungan dengan biasanya Kalau mengkaji Atau mengaji Atau mendatangi taklim Itu biasanya Salah tangan Hari datangi Atau seperti ini Walaupun taklimnya ini kecil Tapi ia dengarkan baik-baik Nah Orang yang ini Dia senang mendatangi taklim dengan baik Dan benar Insya Allah Jalan rezeki itu nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala Siapa lagi Berita alim itu benar-benar mendengarkan Ustadznya yang masih tahu juga baik Ustadznya juga senantian sama mimpi Ayah dan Al-Quran yang baik itu harus diberikan Dan diterjemahkan Kemudian difahami Difahamkan oleh taklimnya Harus Kemudian apalagi Di penghujung malam Mereka memohon amput Jadi penghujung malam ini Berhubungan dengan Sholat sunnah tahajud Jadi rajin kamu Ya kalau tidak Seminggu Kalau rajin ini Seminggu Enang hari Enang hari Enang hari itu udah rajin Sehari libun aja Jadi rajin lah ya Terdapat tahajud Jangan hanya meminta aja Meminta ini Minta itu Nah disini dianjurkan oleh Allah Ta'ala Kuasa kuil Dan Memohon ampunan Mohon agar dosa-dosanya diampuni Jadi Kebanyakan memang diajarkan oleh Teman-teman Da'wah itu Meminta Mintalah pada waktu Tahajud Minta Tapi kalau saya Menganjurkan sama Seperti ayat ini Mohon ampunlah yang paling Dari awal memuji Allah Kemudian mohon ampun Terus berus Nah kemudian Kalau kamu udah ada pendapatan Dikit-dikit Masuk ya Ini Wafiyah walihim haku lisa'ili wal makhrum Jadi Di antara jenis-jenis Rezeki Menguntunin Itu ada hak untuk orang yang meminta Sama orang yang tidak meminta Nah ini Kamu harus memularkan Semampu kamu Rezeki Untuk kamu hidup dulu Kemudian ada Kira-kira ada sisanya Boleh disedekahkan Niat setegah Satu Lillahi Ta'ala Jangan setegah Untuk dunia Minta usah Niatkankan Allah Ta'ala Nah disinilah yang harus kita tahu Bahwa Allah itu mengajarkan Di dalam Al-Quran itu Mengajarkan Bagaimana cara Allah itu bisa Mengabulkan doa-doa Hamba-hambanya Yang khususnya yang Muslim itu Ada caranya Ya ada caranya Hanya Dengan seperti itu Kemudian Setiap saat Jangan lupa Kalau Apa namanya Mohon dimudahkan Segala urusan dunia Dan akhirat Dunia dan akhirat Kalau bisa Jadi satu Dunia dan akhirat Jangan dunianya aja Jangan Akhirat terus Jadi mohon Dimudahkan segala Urusan dunia Dan akhirat Karena memang Itu harus Itu harus Jangan Timpang ya Jangan dunianya aja Dunia dan akhirat Mengerjakan suatu dunia Kamu mengerjakan Kerjaan Diawati dengan Bismillah Itu dunia dan akhirat Jadi jelas Bismillah Itu akhirat Terhadap pada waktu Kamu mengerjakan Suatu kebaikan Itu Apa namanya Insya Allah Ada berpahala Akhirat Kebaikan itu Adalah yang baik Yang halal Itu juga Jadi berpahala Nah berpahala Yang kemudian Dari pekerjaan itu Insya Allah Bolehlah Dan orang berikan Wisi Dari situ Dari situ Itu harus Dari situ Misalkan aja Terus Terus Lagi-lagi Tidak cuma Dia Ajar Pakmu Lagi-lagi Tapi doa Mau minta doa Doain Agar aku bisa Dapat jodoh yang Soleh 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 Jadi kalau kamu ingin Dapatkan jodoh yang Soleh Ya kamu sendiri Harus Soleh Harus Harus Itu Jadi Jangan aja Cuma Doa Kamu ingin Suamiku gimana Pokoknya Soleh Dia seorang Ustadz Gak taunya Dia seorang Model Ketemunya Ustadz Yang gimana Nanti Ya Kalau memang Dia dapat Beneran Ya Bisa aja Doanya Dikabulkan Tapi Dikabulkan Menjadi Ujian Ujiannya Nanti Bisa Murad Marit Murad Marit Muradun Jadi harus Di sesuatu Semuanya Seperti itu Emang Udah ada Gambaran Cowok Udah cowok Anggur Dan Bercanda 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 sudah ada perempuan pastinya perempuan alhamdulillah ya janganlah nama muka pika tika kan lah kan lah nanti ya ya itu gambarannya jadi harus belajar dari situ Al-Qur'an itu keduangan hidup kita petunjuk yang harus kita kerjakan kerjakan walaupun itu sulit gak apa-apa tapi kerjakan terus terus banyak soal banyak mohon ampun kalau kamu ada salah sama orang tua minta maaf seperti itu gak apa-apa setiap kali minta maaf ya itu lebih baik daripada seseorang yang merasa tidak pernah punya maaf jadi suruh minta maaf ada sih orang yang suruh minta maaf selalu bilang disuruh Pak Ustaz minta maaf ada 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 orang-orang ya jadi seperti itu tapi papamu juga enggak setuju toh ngajukai Alhamdulillah ya enggak usah lah pokoknya orang tua udah tahu dasar-dasar darinya seperti itu apa namanya dasar dianya seperti jadi Anu apa namanya ya enggak perlulah terlalu dipikirkan Hai paling nanti dia tetapi A tetapi ini di blok Oh ya sudah ya harus berani lah papamu itu berani dan ngeblok ngebloknya Pak ngeblok A ngeblok B ngeblok tau nggak ngeblok apa Pak ngeblok di Ustadz dan official channel ngeblok 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 ya seperti itu ya ya mudah-mudahan bisa jadi gambaran ya jadi Jogja juga harus mulai mulai orang yang menata diri enggak apa-apa nyaman di Jogja enak 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 apa nih Jogja Rami ya nanti minta kenalan sama temennya Viko temennya Tita kalau temennya U kan nggak cocok yang ada udah bukan kakek-kakek nanti ya belajar ya semua harus seperti ini ya belajar harus dekat sama Allah Ta'ala harus semua yang kita kerjakan harus karena Allah karena kita udah dijelaskan sumpah kita dalam Quran kalau kita baca Quran itu malah tadi suruh baca inna sholati mansuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alai sesungguhnya sholatku padaku hidupku dan matiku hanya untuk Allah amin lillahi ta'ala lillahi ta'ala jangan diselingkuhi ya sudah lillahi ta'ala Allah Allah itu akhirat akhiratnya surga maksudnya bukan akhirat nerakanya maksudnya akhiratnya yang diselaskan kita harus seperti itu nanti kalau memang kita itu mengarah pada akhirat insya Allah dunianya insya Allah akan mengikuti Allah akan membuka yang tadi kan jelas tuh kalau Allah menceritakan Allah di langit ada jalan rezekimu dan akan di janjikan oleh Allah nah di langit ada jalan rezekimu rezeki itu bisa di dunia apa saja ya harta ya pasangan ya anak ya harta apa lagi ya apa namanya yang rasa syukur yang kuat sekali pada Allah itu juga rezeki keimanan kita bisa sholat itu rezeki dari Allah ta'ala kita bisa kita bisa sholat kita bisa becakulkan kita bisa silaturahim orang-orang yang baik itu juga rezeki dari Allah ta'ala makanya disitu diajarkan oleh Allah ta'ala bahwa bagaimana caranya berbuat baik berbagai bagi orang muslim apa ya sholat ya ini semua diajarkan oleh Allah ta'ala dan berbuat baik itu harus dengan Bismillah Bismillah terus Bismillah selesai Alhamdulillah Alhamdulillah itu berbuat baiknya orang muslim terus kita kerjakan nanti Allah memberikan rezeki dari langit itu salah satunya diberikan oleh Allah ta'ala makanya kita kerjakan makanya kalau ada salah satu firman Allah ta'ala menceritakan kejarlah akhiratmu carilah akhiratmu itu maksudnya kita menjalankan apa isi Qur'an dan sunnah nanti dunianya akan mengikuti dunianya yang tadi rezeki dari Allah ta'ala sebenarnya Allah ta'ala menceritakan disitu cuma kadang-kadang banyak dari kita yang muslim nggak faham mudah-mudahan dia bisa menjadi permahaman kamu iya aku banyak dinasihatnya Pak gitu ya itu langsung sama Mbak nah mudah-mudahan manfaat ini ya Sampai jalan aja Mohon didoakan Pak Ustaz Dapat jodoh yang sekufu Amin Yang bertanggung jawab dunia akhirat Amin Yang tidak berbuat olim dan masyarakat Amin Yang Yang semuanya dimudahkan oleh awat ala Yang doanya seperti ini Itu dah Ampunnya dimudahkan mendapatkan jodoh yang sholat Itu aja Itu dah komplit Sholat itu dah komplit Kalau orang ada yang tak tanya sholat Tapi dia itu masih dolim itu Itu belum sholat Dia baru sholat Baru sholatnya aja Dia dolim gak taunya istri anaknya gak dinyakali Berarti dia hanya sholat Sholatnya aja Padahal kan Quran kan disuruh ikhya juga Cari rezeki Setelah kau konekan sholat Maka betebalah kamu di muka bumi Untuk mencari Rizki Allah Jadi semua orang itu harus mencari Rizki Walaupun dia seorang Ustaz Walaupun dia seorang Walaupun dia seorang Ulama Walaupun dia seorang Berdakwah Itu dia harus kerja Karena kalau dia bilang berdakwah Kalau dia bilang berdakwah Dia harus berdakwah Kalau orang berdakwah Dia sama seperti para nabi-nabi Berdahulu Nabi-nabi yang lain itu salutilah Sembahlah Allah Sembahlah Allah Dan aku tidak minta banyak dari apa yang aku berikan kepada dirimu Yaitu dari Ayat-ayat yang ada dalam Kita bulan yang pada saat itu Diajarkan oleh beliau Para nabi dan rusuh Jadi Kalau memang siapapun orangnya Saya ya saya harus kerja Saya harus berjakan Seperti itu Kerjanya apa Ya gak usah Terus cerita Misalkan apa Misalkan ada TTP Awas Itu aja Ya Ini Sudah Ada pertanyaan lain Sudah 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 Sudah